Selamat bagi masyarakat pemilik KK dan KTP dengan ciri-ciri ini dapat bantuan dengan total 3,1 juta rupiah per satu karun keluarga yang akan cair di bulan September hingga Oktober 2024 Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sudah terambat kita semuanya Teman-teman selalu semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group channel yang akan selalu update bahwa sedang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira Khusus untuk masyarakat pemilik KTP dan KK dengan ciri-ciri sebagai berikut ini Perkesempatan mendapatkan bantuan dengan total 3,1 juta rupiah Yang pencerahnya dimulai dari bulan September hingga bulan Oktober 2024 Baik teman-teman selalu semuanya tanpa terasa kita sudah berada di bulan September 2024 Itu artinya tinggal satu bulan lagi Masa pemerintahan akan segera berganti Dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto Dan seperti yang diumumkan sebelumnya untuk bantuan-bantuan sosial dari pemerintah Akan terus dilakukan atau akan terus dicairkan Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia Dan bantuan-bantuan yang akan digelontorkan Mulai yang sifatnya reguler dan juga yang sifatnya tambahan Dan berita gembiranya di bulan September dan juga Oktober 2024 Masyarakat-masyarakat pemilik KTP dan KK dengan ciri-ciri sebagai berikut ini Bisa mendapatkan bantuan dengan total 3,1 juta rupiah Dan langsung saja untuk bantuan yang bisa diterima oleh pemilik KK Dengan keteriaan seperti berikut ini adalah bantuan PKH tahap yang keempat Yang pencirannya melalui Bank Himbara Jadi teman-teman sosial semuanya Seperti yang saya informasikan sebelumnya Di aplikasi 6NG Online Sudah muncul untuk Bantuan PKH untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September Dan September, Oktober 2024 Dan situ juga sudah muncul nama-nama penerima bantuan Beserta besaran bantuan yang akan ia terima Namun yang perlu diingat teman-teman Walaupun kemarin di tahap sebelumnya Cair bantuan PKH-nya Tidak menjamin di tahap yang keempat ini Juga akan cair bantuan PKH-nya Karena bantuan PKH sifatnya dinamis Namun jika teman-teman penasaran apakah nama kalian Masuk ke dalam daftar penerima bantuan PKH di tahap 4 Silahkan kalian bisa bertanya ke pendamping kalian Supaya pendamping kalian bisa lihat di aplikasi 6NG Online Dan untuk pencairan bantuan PKH tab 4 Sudah fix ya di aplikasi 6NG Online Yang akan cair di bulan September 2024 Adalah alokasi Juli, Agustus, September Atau 3 bulan sekaligus Sebagai contoh untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini Besaran bantuannya adalah 250.000 rupiah per bulan Kemudian komponen anak SD 75.000 rupiah per bulan Anak SMP 125.000 rupiah per bulan Anak SMK 166.000 rupiah per bulan Dan disabilitas berat atau lansia 200.000 rupiah per bulan Jadi umpamanya KPM tersebut memiliki komponen anak usia dini Kemudian anak SD kemudian anak SMP Total bantuan yang akan diterima adalah sebesar 1.300.000 rupiah Dan perlu diketahui untuk KPM PKH yang cair di bulan September Untuk alokasi Juli, Agustus, September adalah Bagi KPM PKH yang sebelumnya pencairannya melalui PT. POS Indonesia Dan dialihkan pencairannya melalui KKS Merah Putih Melalui Bank Himbara Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya bantuan kedua yang bisa diterima oleh KPM Yang memiliki kakas seperti berikut ini adalah bantuan BPNT Atau bantuan pangan non-tunai Jadi selain mendapatkan bantuan PKH KPM tersebut juga berhak mendapatkan bantuan BPNT Atau bantuan pangan non-tunai Yang mana bantuan BPNT ini diberikan kepada 18,8 juta penerima Dengan besaran bantuan 200.000 rupiah per bulannya Jadi yang akan sehir di bulan September atau Oktober adalah Untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September Yang totalnya 200.000 rupiah dikalikan 3 jadi 600.000 rupiah Jadi teman-teman soal semuanya Kalau kita sementara jumlahkan untuk bantuan PKH sebesar 1,3 juta rupiah BPNT 600.000 rupiah Jadi total semuanya adalah 1.900.000 rupiah Baik teman-teman soal semuanya selanjutnya bantuan keempat Yang bisa diterima oleh masyarakat ini adalah Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar Tahap yang kedua Tahun 2024 Jadi teman-teman soal semuanya KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak usia dini Juga berhak mendapatkan bantuan tambahan Yaitu Program Indonesia Pintar Untuk besaran bantuan Program Indonesia Pintar Untuk dekat SD adalah 450.000 rupiah per tahun Untuk dekat SMP atau sederajat besarnya adalah 750.000 rupiah per tahun Untuk SMA atau sederajat besarnya adalah 1 juta rupiah per tahun Dan di tahun 2024 ini ada perubahan teman-teman menjadi 1,8 juta rupiah per tahunnya Jadi karena KPM ini memiliki anak usia sekolah tingkat SD dan tingkat SMP Maka besaran bantuannya adalah 450.000 rupiah ditambah 750.000 rupiah Totalnya adalah 1,2 juta rupiah Jadi kalau kita totalkan semuanya adalah Untuk bantuan PKH senilai 1,3 juta rupiah Kemudian bantuan BPNT senilai 600.000 rupiah Dan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP tingkat SD dan tingkat SMP Totalnya 1,2 juta rupiah Total semuanya adalah 3.100.000 rupiah Untuk pencairan bantuan Program Indonesia Pintar di bulan Juli Agustus adalah untuk tahap yang kedua Jadi teman-teman silahkan kalian bisa cek di laman resmisi Pintar Bila nama kalian atau anak kalian tercatat aktif sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar Dan sudah ada keterangannya saldo masuk di tanggal 5 Juli 2024 Itu artinya bantuannya sudah bisa dicairkan sekarang juga Baik teman-teman semua semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan sosial hari ini Namun yang perlu diingat teman-teman Berbeda daerah, berbeda komponen, berbeda juga jumlah yang akan diterima Dan di video ini adalah untuk contoh bagi keluarga penerima manfaat Atau masyarakat menerima bantuan PKH dan bantuan tambahan lainnya Yang sebelumnya pencairannya melalui PT POS Indonesia dan dialihkan ke KKS Merah Putih Baik teman-teman semua semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan sosial hari ini Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh